Guna mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19 meluas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terus melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah pengendara dan juga pengguna jalan. Penyemprotan kali ini dilakukan di perbatasan Kabupaten Banyuwangi. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan oleh Satgas Pemberantasan COVID-19 Pemkap Banyuwangi di kawasan Perbatasan Banyuwangi atau tepatnya di Kecamatan Kali Baru. Perbatasan dengan Kabupaten Jember. Pengendara dan pengguna jalan serta penumpang kendaraan yang dari arah barat harus turun dan melalui proses penyemprotan disinfektan dipilik sterilisasi yang sudah disediakan. Semua penumpang baik roda 2 maupun roda 4 harus turun dan berjalan kaki menuju pilik sterilisasi yang sudah disiapkan pihak pemerintah Kecamatan Kali Baru, Kabupaten Banyuwangi, untuk melalui proses penyemprotan. Dengan adanya penyemprotan seperti ini menganggung ke dalam perjalanan, Bu? Tidak sih, Pak. Ngerasa lebih aman. Ini tadi perjalanan dari mana, Bu? Dari Malang. Ini menuju ke mana? Ya. Menuju ke mana? Ke Banyuwangi. Penyemprotan ini sesuai anjuran pemerintah dan maklumat Kapolri. Serempah hari ini tanggal 1 April tahun 2020, Tuguraya Jawa Timur termasuk ini, antisipasi adanya pendatang yang dari luar kota maupun orang Banyuwangi yang datang dari luar kota supaya tidak adanya virus yang masuk. Jadi kita antisipasi dengan cara penyemprotan disinfektan di perbatasan gunung-gumitir ini agar masyarakat Banyuwangi tetap seru zona merah. Demikian. Terima kasih. Jadi kami, Pak Bintas, kali baru ini menggunakan penyemprotan masal disinfektan dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga semua kendaraan yang dari arah barat kita minta untuk melalui proses penyemprotan disinfektan. Bahkan penumpang bis juga harus turun dan melalui bilik steril guna untuk mengantisipasi adanya pendatang dari luar kota maupun orang Banyuwangi yang datang dari luar kota. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan dua tahap, yaitu pagi pukul 19 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 12 waktu Indonesia barat. Penyemprotan kembali dilakukan pada pukul 13 hingga pukul 17. Upaya ini dilakukan oleh PMK Banyuwangi sebagai langkah antisipasi virus corona merebak di wilayah ini. Masyarakat dihimbau untuk selalu mentaati protokol yang sudah ditetapkan pemerintah diantaranya jaga jarak, psikal distancing di rumah saja, serta menjaga kebersihan dan mencuci tangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Siswanto, Madura Channel, melaporkan. Belum! Belum. Belum, belum. Terima kasih.